Shahr Ramadan الذي unzil فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والفرقان Tadi namanya manusia, kadang-kadang ibadah itu semangat, kadang-kadang itu turun, itu bagaimana? Alhamdulillah, tentu saja sebagai seorang manusia itu ada kalanya kita semangat, ada kalanya kita malas. Namun, perlu kita ketahui bahwasannya amalan yang rutin itu adalah sebuah amalan yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, sebagai umatnya, kita berusaha untuk mendalari beliau. Di dalam sebuah disang sahih, diduatkan oleh ma'am muslim, Aisyah RA pernah mengatakan bahwasannya, Bahwasannya, dahulu Nabi SAW, apabila beliau melakukan suatu amal ibadah, maka beliau tetapkan, beliau usahakan untuk rutin melakukannya. Dan Allah SWT telah memberikan pertunjukan dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Hazab ayat ke-21. Allah SWT firman, Sungguh, telah ada di dalam diri Rasulullah, bagi kalian, suri tauladan yang baik. Yaitu bagi mereka yang mengharapkan berjumpa dengan Allah SWT dan hari akhir. Dan banyak mengingat Allah SWT. Oleh karena itu, amalan rutin, menjaga kontinuitas amal kita, ini adalah sunnah Nabi kita, sunnah telah dan terbaik untuk kita sekalian. Maka kita berusaha untuk bersemangat terus, Mas. Jadi memang sunnah Rasul untuk kita itu senantiasa semangat dan kontinu, setiap? Iya, betul. Kemudian keutamanya apa? Keutamaan amalan rutin, diantaranya adalah bahwasannya amalan yang rutin, yang kontinu, adalah salah satu ciri amalan yang dicintai atau bahkan paling dicintai oleh Allah SWT. Di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, suatu hari Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, Ya Rasulullah, akhbirni bi'ahabbil a'amali ilallah SWT. Wahai Rasulullah, tolong beritahukan kepadaku dengan amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT. Kemudian Nabi SAW menjawab, dengan jawaban beliau, petunjuk bagi kita sekalian, Amalan yang paling dicintai adalah, Ajwamu Hawa'in Qolla. Yaitu amalan yang paling rutin, paling kontinu, meskipun sedikit. Oleh karena itu, ketika kita sebagai seorang hamba, yang mengaku cinta kepada Allah, Maka orang yang mencintai pasti ingin mempersembahkan yang terbaik untuk yang dicintainya. Seperti kalau kita mencintai anak-anak kita, keluarga kita, Maka kita pasti ingin memberikan makanan yang terbaik, makanan favorit mereka, pakaian yang terbaik untuk mereka. Begitu pula ketika kita mengaku sebagai seorang hamba Allah SWT, Maka kita ingin mencari amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah SWT. Maka tadi Nabi SAW di dalam hadis sahih tersebut, Memberitahukan petunjuknya, Bahwasannya amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT, Adalah amalan yang paling rutin, meskipun sedikit kuantitasnya. Oleh karena itu amalan, sekecil apapun, tapi kalau rutin, maka itu lebih baik, Daripada amalan sebesar apapun, namun hanya insidentil saja. Misalnya kita bangun malam, suatu malam, kemudian sholat, Sebelas rokaat, dari malam sampai subuh. Namun setelah itu dua bulan tidak sholat-sholat lagi. Maka lebih baik kita setiap malam, misalnya tiga rokaat, tiga rokaat, Satu rokaat, satu rokaat, maka itu lebih baik, Lebih dicintai oleh Allah SWT. Itu keutamaan yang pertama saja, jadi yang rutin, yang kontinu, itu dicintai oleh Allah SWT. Ya, betul. Yang lain ada, Ustaz? Di antara keutamaan lainnya, dari amalan yang rutin, Adalah bahwasannya ketika kita memiliki amalan rutin, Kemudian suatu saat karena udur, kita tidak bisa melakukannya, Maka pahalanya akan terus-merus mengalir kepada kita. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW, Di dalam sebuah desi yang sahih, diriwetkan oleh intermedian yang lainnya, Yaitu Nabi SAW pernah bersabda, Kata Nabi SAW, apabila seorang hamba, dia sakit, atau safar, Kemudian dia tidak bisa melakukan amalan-amalan yang biasa dia lakukan, Karena sakit atau karena safar. Maka dicatat baginya, Pahala amalan-amalan yang biasa dia lakukan, Ketika dia dalam kondisi sehat, dalam kondisi mukim. Jadi bisa jadi kita sedang, Ya, safar, atau ada dua orang safar, Sama-sama satu bis, Duduknya sebelahan, tujuannya sama, Tapi yang satu hanya mendapatkan capek saja, Sedangkan yang satu mendapatkan pahala yang terus-menerus mengalir, Gara-gara dia memiliki amalan yang rutin. Ya, atau bisa jadi ada dua orang yang sama-sama masuk rumah sakit. Ya, bisa jadi penyakitnya sama, Di ruang yang sama, Ya, Namun yang satu mendapatkan, ya, Pahala terus-menerus dengan yang lain, tidak. Ya, oleh karena itu kita perlu bersiap-siap, Ya, ketika sebelum datang masa sakit kita, Sebelum datang kesempatan yang kita tidak bisa melakukan amalan-amalan lagi, Maka, marilah kita melakukan amalan rutin ini. Maksud, utamaannya sangat bagus sekali, Bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Terus kira-kira, Kiat-kiatnya apa, Ustadz, Agar bisa ibadah tadi itu rutin, Kontinu? Iya, Di antara tips, Atau kiat-kiat, Agar kita bisa merutinkan ibadah kita, Yang pertama adalah, tentu saja, Dengan kita memulai dari ibadah-ibadah yang ringan, Ya, Yang sesuai dengan kemampuan kita. Kata Nabi, Alayhi salatu wassalam, Ukluhu minal a'mali matutikun, Iya, Laksanakanlah amalan-amalan yang kalian mampu. Maka, Misalnya kita ingin rutin sholat malam, Ya, maka mulailah dari sesuai kemampuan kita. Satu kiat, Terus rutin setiap malam, Nanti lama-lama naik, Tiga rokaat, Kemudian lima rokaat, Dan seterusnya. Jangan seperti tadi, Langsung sebuah serokaat, Nanti, Dua bulan baru, Baru kita melakukan senakannya lagi. Jadi, Kita mulai amalan yang kita mampu, Sesuai amalan yang ringan-ringan dulu. Jangan langsung kita naik ke level yang tinggi. Begitu pula dengan tips lainnya adalah, Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Di antara yang rabi sallallahu wa sallam, Ya, di dalam hadis yang saya pernah berdoa, Misalnya, Memohon keistikomahan, Beliau berdoa, Allahumma thabbitni wa ja'alni hadiyan mahdiya, Ya Allah, Tetapkanlah aku, Berikanlah keistikomahan, Dan, Jadikanlah aku orang yang mendapat petunjuk, Dan memberikan petunjuk, Ya, Dan juga doa-doa lainnya, Kita memohon, Semampu kita kepada Allah, Ya Allah, Mudah-mudahan kita bisa merutinkan amal-amal tersebut, Ya, Dan juga dengan kita menambah ilmu kita, Artinya kita cari ibadah-ibadah yang sesuai dengan kemampuan kita, Ibadah-ibadah yang tidak memberatkan, Maka ini butuh ilmu, Oleh karena itu kita harus menghadiri kajian-kajian ilmu, Mendengarkan nasihat-nasihat para ulama, Karena dengan ilmu tersebut, Kita bisa memilih, Mana ibadah yang kita prioritaskan, Dan mana ibadah yang sesuai untuk kita rutinkan, Ya, Masya Allah, Sekarang ini kan kaitan wansar-wansar, Untuk agar kontinu, Dan ibadah itu sedikit, Tapi terus-menerus, Sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan itu, Kira-kira menurut Antum nasihatnya, Untuk agar Ramadan ini bisa menjadi ajang lah bagi kita, Betul, Dan, Momen Ramadan ini adalah sebuah, Fasilitas yang Allah berikan kepada kita sebenarnya, Untuk berlatih di dalamnya, Kalau kita lihat, Di dalamnya, Di dalam bulan Ramadan ini, Terdapat, Ibadah-ibadah yang melatih kita, Di antaranya adalah puasa wajib, Ya, Agar nanti ketika kita lulus dari bulan Ramadan, Kita bisa menjaga kontinuitas amalan kita, Dengan berpuasa sunnah, Entah itu puasa Dawud, Atau puasa Senin Kamis, Atau puasa tiga hari setiap bulannya, Khususnya di, Ya, Pertengahan bulan, Komariyah, Ya, Atau juga ketika bulan Ramadan ini, Kita dilatih untuk sholat tarawih, Ya, Dengan tujuan ketika kita lulus dari bulan Ramadan, Kita bisa menjaganya, Ya, Meskipun mungkin tidak bisa sebelas rokaat, Namun tadi, Ya, Mulai dari satu rokaat, Tiga rokaat, Dan seterusnya, Begitu pula dengan amalan-amalan lainnya, Seperti kita bersedekah, Ya, Membaca Al-Quran, Maka, Sebenarnya, Ketika kita sungguh-sungguh serius di bulan Ramadan ini, Maka kita akan melihat hasilnya, Dengan amalan-amalan rutin, Ya, Itu adalah salah satu buah, Ya, Latihan yang berhasil di bulan Ramadan ini, Ya, Maka, Mudah-mudahan kita semua, Ya, Bisa serius di bulan Ramadan ini, Dan Allah berikan taufik, Sehingga bisa rutin, Untuk melaksanakan ibadah di luar bulan Ramadan, Amin, Ya, Saya terakhir, Agar mungkin bisa lebih berkensan, Terutama di bulan Ramadan ini, Ustaz, Ya, Yang terakhir mungkin, Bahwasannya, Sebagai seorang Muslim, Maka kita harus senantiasa berpegang teguh, Kepada Al-Quran, Dan sunnah Nabi SAW, Kita berusaha untuk mencontoh, Suri Taulah dan kita, Nabi Muhammad SAW, Terutama dalam amal ibadah beliau, Ya, Begitu pula dalam akidah, Akhlak beliau, Begitu pula dengan kita mengikuti, Para sahabat Nabi SAW, Yang mana mereka adalah, Ya, Golongan terbaik, Dari umat Islam ini, Maka, Salah satu petunjuk mereka adalah, Dengan kita, Merutinkan amal ibadah kita, Karena dahulu, Aisyah mengatakan, Dahulu bahwasannya, Al-Muhammad, Kanu ida amilu amalan atbatuh, Dahulu, Keluarganya Nabi Muhammad SAW, Apabila mereka melakukan amalan, Maka mereka berusaha untuk menjaganya, Merutinkannya, Oleh karena itu, Marilah, Kita mencontoh mereka, Mencontoh orang-orang soleh, Jadi para sahabat, Para ulama, Dan kita juga berusaha untuk, Mencari teman-teman yang soleh, Berusaha bersahabat dengan teman-teman yang soleh, Yang bisa mengingatkan kita, Sehingga kita ketika kita malas, Ketika kita lupa, Maka ada yang menyemangati, Ada yang mengingatkan, Maka ini juga adalah, Salah satu faktor, Khususnya di bulan Ramadan ini, Agar kita bisa benar-benar bersungguh-sungguh, Dan hasilnya bisa kita petik nanti, Setelah bulan Ramadan, Yaitu amalan yang rutin, Amalan yang kontinu, Itu mungkin yang terakhir, Bisa kami sampaikan, Terima kasih setelah ilmunya, Insya Allah, Semoga lain waktu kita bisa sambung lagi, Insya Allah, Insya Allah, Sudah memanfaatkan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, Pak Mirsa, Demikian tadi, Banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil, Semoga, Menjadi momentum bagi kita, Untuk menjadikan amal ibadah kita, Kontinu, Hingga akhir hayat kita, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Suara Al-Iman, Sarada penyubur keimanan, Terima kasih telah menonton, Terima kasih telah menonton, Terima kasih telah menonton,